Seluruh barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua kasus yang berbeda. Untuk kasus ganja, tersangka GS dan MP menyelundupkan enam karung ganja ke dalam mobil pengangkut buah apokat menuju Banten melalui jalur penyeberangan Bakauhan di Merah. Sementara kasus sabu, pelaku MD dan SH menyembunyikan barang haram itu ke dalam sepatu. Keduanya ditangkap saat melakukan transit di Bandara Soekarno-Hatta. Penglihatan pemusnahan sesuai dengan LKN 04 dan 05. Jadi kita mempunyai dua LKN yang izin penetapan pemusnahannya sudah ada. Yang pertama LKN 04, kita musnahkan narkotika jenis sabu sebanyak 989,7 gram perutok. Ditambah LKN yang nomor 5 sebanyak 298,7 gram ganja. Jadi rekan-rekan tadi kita saksikan sendiri, sudah dites, positif dua-duanya. Selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan menggunakan mobil pemusnahan insinerator milik BNN Pusat dari Cawang. Jadi kita minta support dari BNN Pusat. Ini diadarkan di mana Pak rencananya? Di Jawa, seluruh Jawa atau hanya wilayah tertentu saja Pak? Jadi yang pertama untuk sabu, itu sebetulnya akan dikirim ke daerah Sulawesi. Karena menggunakan penerbangan dari Medan menuju Sulawesi transit di Bandara Sukarno-Hatta, Jakarta. Jadi kita mendapatkan informasi, kita lakukan pencegatan di Bandara Sukarno-Hatta. Jadi itu barang itu sebetulnya untuk dikirim ke Sulawesi. Itu yang pertama. Yang kedua, barang yang 298 kg, rencananya akan berhenti di wilayah Jakarta. Tempat pemberdiannya di Jakarta, kita mendapatkan informasi, kita lakukan pemutusan jaringan di wilayah Merak, Banten. Tentunya kita akan kembangkan pada sidikat, sidikat atau jaringan, baik itu pengiriman maupun penerimanya. Pas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 jangto, pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.